Halo, welcome back di Catatan Cacatan Dan hari ini kita akan membahas tentang kopi Belakangan ini kopi lagi ngetrend banget ya Jalan sedikit ketemu warung kopi Jalan sedikit lagi ketemu kopi shop Males jalan? Ya pesan kopi dari aplikasi online Kopi itu sendiri saat ini sudah menjadi lifestyle Muncul berbagai macam nama dari nama orang Bahkan sekarang kopi juga memiliki perasaan dong Dari sekian banyak macam kopi Ada gak guys yang udah cobain 6 kopi termahal di dunia ini? Yuk, cekibrod Jamaican Blue Mountain Kopi ini tergolong kopi yang langka di dunia Kopi ini dinamain sesuai tempat produksinya yaitu Blue Mountain, Jamaica Biji kopi ini ditanam pada ketinggian 7.500 kaki Yang memiliki curah hujan tinggi Sehingga biji kopi yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang tinggi Yang membuat kopi ini mahal adalah proses pematangannya Yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan kopi-kopi jenis lain Serta proses panen hingga produksi yang dilakukan benar-benar secara handmade 80% dari hasil produksi kopi ini diekspor ke negara Jepang St. Helena Kopi ini dihasilkan di sebuah pulau kecil di selatan Samudera Pasifik Yang bernama St. Helena Tempat ini pernah menjadi persinggahan oleh Napoleon Bonaparte Bahkan terdapat quote terkenal dari Napoleon yang berbunyi Kualitas kopi ini tergolong premium Dengan rasanya yang nikmat Dengan perpaduan aroma jeruk, madu, dan buah beri Menjadikan kopi ini menjadi salah satu kopi termahal di dunia Kopi Luwak Kopi Luwak Nah, kalau yang ini asli dari Indonesia nih guys Pasti udah pada familiar kan dengan nama ini Walaupun begitu Ijinkan om Jack Nicholson untuk menjelaskan ulang ya Biar durasinya klub aja Hehehe Still drinking that fancy coffee What? I'm obsessed Rika Kopi Luwak Kopi Luwak Is the world's most expensive coffee Though for some It falls under the category Of too good to be true In the Sumatran village Where the beans are grown Lives a breed of wild tree cat These cats eat the beans digest them and then defecate The villagers then collect and process the stools It is the combination of the beans and the gastric juices of the tree cat That give Kopi Luwak It's unique flavor And aroma You're shitting me Cat's eating it today Oh my god Geisha Hacienda La Esmeralda Kopi ini berasal dari Panama Dan diproduksi oleh salah satu perkebenan kopi yang paling terkenal di dunia Yaitu Hacienda La Esmeralda Seperti judul telenovela ya Biji kopi geisha terkenal dengan ciri-ciri aromanya yang sangat khas Beraroma bunga serta tingkat keasamannya yang sangat lembut Fakta unik dari kopi geisha ini adalah pernah memecahkan rekor sebagai kopi termahal di Panama Pada acara lelang tahun 2007 Dengan harga tertinggi mencapai 4 juta rupiah per kilogram Walaupun bernama geisha tapi kopi ini sebenarnya bukan berasal dari Jepang Banyak kopi ekspert meyakini bahwa kopi ini berasal dari sebuah distrik kota di Ethiopia bernama geisha Namun orang-orang sering salah kaprah dengan menyebutnya sebagai geisha Akhirnya nama inilah yang paling umum digunakan sampai saat ini Finka El Injerto Finka El Injerto adalah kopi Arabica dengan jenis biji kopi langka yaitu Borbon Kopi ini diproduksi oleh sebuah perkebunan kopi El Injerto yang berlokasi di Guatemala Kata Injerto sendiri berasal dari nama buah lokal asli yang tumbuh di sekitar perkebunan kopi tersebut Kopi ini diproses khusus mulai dari pemetikan, pengeringan hingga proses roasting Yang membuat kopi Finka El Injerto ini spesial adalah proses roastingnya Yang menggunakan mesin roaster kopi berkualitas tinggi yaitu D-Dritz IR24 Yang dilengkapi dengan pembakar infrared Mesin ini sendiri harganya sangat mahal yaitu mencapai 54.000 USD Black Ivory Kopi yang memiliki jenis Arabica ini berasal dari Thailand Yang diproduksi oleh perusahaan kopi bernama Black Ivory Fakta unik dari kopi ini adalah proses pembuatannya yang mirip dengan kopi luwak Bedanya Black Ivory menggunakan gajah Biji kopi ini dicampurkan dengan buah-buahan dan diberikan sebagai makanan untuk gajah Setelah melati proses pencernaan, biji kopi ini akan dibuang oleh gajah bersama dengan kotorannya Para pekerja lokal akan memilah-milah biji kopi ini dari kotoran gajah Kemudian akan diproses lebih lanjut Usut punya usut, ternyata ide awal pembuatan kopi yang katanya sih paling enak di dunia ini Berawal dari seorang pria asal Kanada bernama Black Dinkin Pada tahun 2017, Black hanya bisa memproduksi sekitar 150 kg biji kopi Black Ivory Hal inilah yang kemudian membuat harga kopi ini menjadi sangat mahal Mencapai 28 juta per kilogram Dan menjadi yang paling mahal di dunia Untuk kamu yang ingin mencicipi kopi ini Kamu bisa membelinya secara online di situs resmi Black Ivory Harganya 1,2 juta rupiah untuk satu pack ukuran 35 gram Oke guys, itulah 6 kopi termahal di dunia versi catatan-cacatan Kalau ada yang pernah cobain salah satu dari list ini Mohon ceritakan rasanya di komen dong Atau ada kopi yang lebih mahal dari list di atas Silahkan tulis di bagian komen ya Oke, semoga kalian menikmati video ini Mohon maaf bila ada salah kata, terutama pada logat Terima kasih sudah menonton Dan please like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya See ya Sub indo by broth3rmax